jenis tanaman ini kawan itu kita menyebutnya sebagai tanaman kerut putih tetapi ini berdaun itu sangat lunak dan tentu tekstur seperti ini nah ini teksturnya yang keras itu walaupun seperti ini kawan biasanya tanaman seperti itu pasti berumbi nah ini mirip dengan apa yang pati umbi-umbi jengkerut itu yang masa lalu tetapi ini tanaman ini jadi tekstur seperti ini kawan kita perhatikan tekstur yang sangat kaku seperti ini itu tentu berumbi jadi tekstur seperti ini kawan itu seperti tanaman berumbi tapi kadang-kadang seperti Sente dan lain-lain itu seperti lumbu matahari limbu yastotol dan sebagainya itu kan sangat lunak nah ini pelepah-pelepah daunnya sangat lunak ini agak keras tetapi jenis tanaman yang teksturnya seperti ini tuh biasanya berumbi kita biasa menggunakan teknik itu yang sama jadi banyak yang kita gunakan di sini seperti untuk pemicu agar lebih lembab itu ada batu-batuan kabur putih juga tak lupa kawan seperti kompos-kompos ini tumbuhan hijau daun nah ini berasal dari rumput rumput teki ingat sahabatku semuanya bahwa rumput teki ini seakan-akan kan atau rumput jenis lulangan biasa untuk pakan ternak ini kalau kita gunakan seperti ini bukan semata-mata ini cepat terserap oleh mikoroba tidak seperti itu kawan ketika ini masih menjadi tanaman yang warna hijau ketika lama-lama berbusuk kita taruh seperti ini larutan dari hijau itu sendiri itu sangat bermanfaat untuk tanaman jenis seperti ini silahkan sahabatku semuanya untuk mencoba jadi tanaman dalam pot kecil itu kawan itu sulit kita katakan media tanam tanah itu betul-betul kuat betul-betul netral tidak untuk menampung atau sebagai tempat media tanam berebut makanan dengan kondisi seperti rumput seperti ini oleh sebab itu kompos hijau daun itu banyak fungsinya dari mulai sangat hijau akhirnya membusuk menjadi kering seperti ini nah terkenal matahari dan air yang cukup akhirnya larutan-larutan hijau itu akan mudah membuat tanaman ini dengan zat hijau itu membuat tanaman ini di media ini walaupun kecil sangat subur contohnya seperti tanaman ini nah ini jarang kita lakukan tentu kalau kita untuk menyeburkan media kecil ini tentu dengan kukur-kukur terbentuk bisa manfaat yang sudah kering maksudnya bisa tumbuhan sudah kering kita langsung kita gunakan sebagai kompos tetapi kalau hijau rumputan hijau seperti ini ketika membusuk kemudian tersiram air zat hijau sendiri akan membantu kesuburan tanah disini jadi tanaman seperti ini sangat efektif nah untuk pembuktian silahkan sahabatku semuanya mencoba bahwa tanaman seperti ini perlu sehat hijau daun agar larutan dari hijau daun sendiri itu bisa menyumburkan tanah terutama untuk jenis tanaman ini walaupun dipot tempat yang sangat terbatas ingat gunakan selalu media tanam tanah selamat mencoba kawan selalu semangat selamat menikmati 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 selamat menikmati